Jadi spesifikasi pertanyaan tidak seperti di Barada E, tapi di semua ajudan. Barada E disebut menjelaskan alibin yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J dalam pemeriksaan Komnas HAM pada selasa 26 Juli. Dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM meminta keterangan para ajudan karena dianggap sebagai kunci kasus tewasnya Brigadir J. Pemeriksaan dilakukan terpisah guna mencocokkan alibi masing-masing ajudan saat peristiwa. Dikuti dari kompas.com, Komisioner Komnas HAM Koirul Anna menerangkan ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Barada E dalam pemeriksaan termasuk soal penembakan yang kemudian menewaskan Brigadir J. Meski begitu, A6 enggan merinci lebih jauh soal detail penembakan tersebut. Termasuk kesimpulan terkait kejadian penembakan ini. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan 6 ajudan Ferdi Sambo secara terpisah. Sedihannya, ada 7 ajudan yang diperiksa namun 1 diantaranya mangkir. Pemeriksaan terhadap 5 ajudan dilakukan selama 7,5 jam. Sedangkan untuk Barada E yang datang belakangan dilakukan selama 5 jam. Dalam investigasi kasus tewasnya Brigadir J, Komnas HAM telah mengumpulkan sejumlah informasi. Termasuk soal dugaan penyiksaan yang dialami oleh Brigadir J. Terkait dugaan tersebut, Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tim dokesporing. Tersebut ditanyain pertanyaan yang sama. Semuanya memiliki pertanyaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kehususan di masing-masing orang. Karena memang dalam struktur peristiwa yang menurut catatan kami punya kontribusi sendiri-sendiri. Misalnya Barada E, ya itu kontribusinya apa dalam struktur peristiwa yang kami tanya soal begitu. Berbeda dengan ajudan yang lain yang memiliki kontribusi apa dalam peristiwa itu yang kami punya spesifikasi pertanyaan. Jadi spesifikasi pertanyaan tidak seperti Barada E, tapi di semua ajudan. Tapi semua ajudan memiliki pertanyaan yang sama. Yang kedua, ya kalau apakah ini ada sestri dan sebagainya, ada supir dan sebagainya. Yang kami tanya tadi, hampir semuanya ajudannya. Yang dalam pemeriksaan sehari-hari ada yang juga jadi supir. Soal bagaimana sekuen hubungan ABC satu dengan yang lain. Termasuk juga karakter masing-masing ABC. Kami tanya di masing-masing orang itu. Kami tanya pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ini untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi. Dan background apa yang terjadi di sekuen itu. Jadi misalnya ABC A kami tanya bagaimana soal berlaku hidupan sehari-hari ABC yang lain. Itu kami tanya semua. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan. Ya, kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM untuk melihat konstruin waktu. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.